Anggota DPR Petahana, Abdul Wahab Dali Munte, kembali menduduki kursi DPR periode 2019-2024. Sebagai anggota DPR tertua, Abdul Wahab Dali Munte siap menjadi pimpinan sementara sidang perdana DPR RI. Abdul Wahab Dali Munte, atau yang akrab di Sapa Abah Wahab, antusias menuju gedung DPR untuk mengikuti geladi paripurna pelantikan. Politikus senior Partai Demokrat ini saat pelantikan 1 Oktober berusia 80 tahun, 8 bulan, 21 hari. Sebagai anggota DPR tertua periode 2019-2024, Abdul Wahab akan menjadi pimpinan sementara sidang DPR RI. Pendeknya semangatnya tidak hebat semangatnya, biasa-biasa saja. Karena kalau hebat-hebat nanti susah, banyak yang diharapkan yang lain, kita tidak apa adanya jadi. Itu kehendak Allah jadi, itu saja. Abdul Wahab berkompetisi di Dapil Sumatera Utara 1 dan berhasil mendulang lebih dari 35 ribu suara. Pada periode 2014-2019, Abdul Wahab masuk DPR lewat pergantian antarwaktu, atau PAW, 27 April 2017, menggantikan Rohut Sitompur. Karena saya ketua DPR pun pernah, saya kan di Sumatera Utara. Ya, tapi kan bukan kita sombong dan congkak. Artinya ya, kita buat apa adanya, itu saja. Nah, inilah harapannya saya, supaya kawan-kawan kita merubahlah tingkah laku yang tidak baik. Selama ini ada 1-2 orang yang kena, maunya yang akan datang jangan ada lagi yang diperiksa KPK. Sebelum menjadi anggota DPR, Abah Wahab juga pernah duduk di DPR di Sumatera Utara. Bupati Tapanuli Utara tahun 1985, serta Wakil Gubernur Sumatera Utara 1998-2003. Dari Jakarta, Dewi Leba, Maria Oktober, INews, Laporkan.